Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang soal KSM biologi MA untuk tingkat kota dan kabupaten untuk tahun 2022 baik langsung saja kita mulai untuk membahas materinya untuk soal yang pertama tapi sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya untuk update notifikasi video pembahasan soal berikutnya kita bahas langsung soal yang pertama jika terdapat 22 kromotid dalam sel pada saat metafase maka jumlah kromosom yang ada di setiap sel anak setelah sitokinesis sama dengan jumlah ayat pada surat A. Al-Buruj B. Ashams C. Al-Adiyat D. Al-A'la baik kita jelaskan terlebih dahulu sitokinesis itu adalah pembelahan sel artinya jika ada satu sel maka dia akan membelah menjadi dua sel pada saat pembelahan sel mitosis sel pertama itu terdapat 22 kromatid maka tentu pada saat pembelahan sel masing-masing selnya akan mendapatkan setengahnya berarti 11 kromatid dan 11 kromatid penjelasannya adalah jika pada sebuah sel ada 22 kromatid maka pada tahap akhir kromosom yang akan terpisah yang menyebabkan setiap sel yang terbentuk hanya memiliki setengah dari kromatid tersebut yaitu 11 jadi jawabannya adalah A. Surat Al-Buruj itu adalah sebanyak 22 ayat kemudian Ashams itu 15 ayat Al-Adiyat itu 11 ayat kemudian Al-A'la itu 19 ayat jadi jawabannya adalah Surat Al-Adiyat 11 ayat soal yang kedua perhatikan ayat Al-Quran berikut ini manakah pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan kata yang digarisbawahi pada ayat Al-Quran di atas oke jika ada sebuah pertanyaan berupa ayat atau ayatnya terlalu panjang cukup kita lihat pertanyaannya langsung jika yang ditanyakan adalah manakah pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan kata yang digarisbawahi yang mana digarisbawahi ini wal'aknab pada ayat Al-Quran di atas kita lihat dulu arti dari ayat tersebut potongan ayat ini adalah Quran Surat An-Hal ayat 67 yang artinya dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik jadi sebenarnya yang digarisbawahi ini adalah merujuk kepada kata buah anggur nah pernyataan yang berhubungan dengan kata yang digarisbawahi berarti yang berkaitan dengan anggur kita lihat yang pertama satu bukan tanaman asli Indonesia melainkan merupakan tanaman khas padang pasir kalau padang pasir ini merujuk kepada buah kurma tentu bukan buah anggur karena pada dasarnya adalah buah anggur itu adalah buah yang pertama kali atau banyak dijumpai di bagian benua Eropa jadi yang pertama adalah salah berarti otomatis ini juga salah ini juga salah berarti bisa kita eliminasi A sama B tinggal opsi jawaban kita adalah C dan D kita lihat yang kedua tanaman yang buahnya dapat dikeringkan dibuat jus atau dimakan segar ini benar yang tiga mengandung antioksidan berupa glutathion asam ascorbat dan tocoferol ini bukan sebenarnya bukan ada-ada sih di buah anggur tetapi lebih banyak di buah-buah beri-berian kayak raspberry blueberry kemudian empat tanaman yang buahnya mengandung banyak nutrisi termasuk senyawa antioksidan seperti resveratrol nah ini kata kuncinya kata kuncinya adalah di resveratrol buah anggur itu mempunyai nutrisi senyawa antioksidan paling banyak itu adalah resveratrol jadi nomor empat nomor lima batangnya berkayu memiliki kambium yang terletak di antara phloem dan sileng anggur adalah tumbuhan dikotil jadi jawabannya adalah dua empat dan lima jadi jawabannya adalah D soal selanjutnya ada sebuah cerita yang panjang kemudian ada tabel tentang hormon glukagon dan insulin tips kamu untuk mempermudah menjawab soal dengan menghemat waktu cukup kamu lihat bagian soalnya saja bagaimana agar kadar gula kembali normal setelah digunakan untuk berolahraga kita lihat ada hormonnya glukagon ada insulin kalau glukagon itu sebenarnya secara sederhana fungsinya adalah meningkatkan gula darah meningkatkan gula darah berarti insulin lawannya dia akan menurunkan gula darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen berarti glukagon meningkatkan gula darah dengan mengubah glikogen menjadi glukosa nah ketika kita habis olahraga otomatis kita akan kekurangan gula darah apa yang akan dilakukan oleh si sel alpha atau beta ini dalam memproduksi hormon ngapain dia kita lihat yang A sel alpha akan menghasilkan glukagon dan glukosa akan dilepaskan dari sel-sel hati ini benar yang B sel alpha akan menghasilkan glukagon dan glukosa akan diserap ini salah mungkin glukosa diserap namanya juga kita habis olahraga kita butuh peningkatan gula darah C sel beta akan memproduksi insulin dan glukosa akan dilepaskan dari sel-sel hati ini otomatis akan berlawanan dengan kerja insulin padahal karena insulin adalah menurunkan gula darah D sel beta akan memproduksi insulin dan glukosa akan diserap dari darah kalau glukosa diserap dari darah otomatis kita akan semakin kekurangan gula darah dia harusnya meningkatkan gula darah jadi jawaban yang tepat adalah A keempat perhatikan R ayat Al-Quran berikut ini ada bagian yang dilingkari adalah Ibil manakah penyataan yang benar di bawah ini yang berkaitan dengan kata yang digarisbawahi pada ayat Al-Quran di atas kita harus ketahui dulu ayat tersebut potongan ayat surat apa dan kata ini merujuk ke kata apa ternyata ini adalah potongan surat Al-Gashiyah ayat 17 yang artinya maka tidakkah mereka memperhatikan unta berarti yang ditanya adalah pernyataan yang berkaitan dengan si unta ini kita lihat pernyataan yang pertama hewan tersebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan gurun yang kering dengan menyimpan persediaan air di tubuhnya oke untuk sementara kita betulkan nomor 2 hewan tersebut ditemukan di daerah gurun pasir Afrika Eropa dan Amerika kecuali Asia salah dia ditemukan banyak di gurun Asia dan di Afrika yang ketiga hewan tersebut mengeluarkan keringat dan urin dalam jumlah yang sedikit ini salah dia menghabiskan bahkan sampai 25% dari masa tubuhnya itu karena dia berkeringat tetapi tetap terhidrasi badannya tersebut tubuhnya tersebut itulah kelebihan si unta yang empat hewan tersebut mampu meminum air dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang singkat melebihi mamalia lainnya benar jadi jawabannya yang tepat adalah satu empat tidak ada ya jawabannya yang satu dan empat harusnya ini jawabannya adalah satu dan empat oke kita diskusi ya jika ada adik-adik yang punya jawaban lain atau berdiskusi dengan gurunya di sekolah silahkan tulis di kolom komentar untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat untuk jawaban soal ini oke bagi yang sudah membahasnya dengan gurunya silahkan tulis di kolom komentar jawaban yang tepatnya ya oke kita lanjut ke soal yang berikutnya perhatikan ayat Al-Quran berikut ini ayatnya panjang tetapi sebenarnya kita bisa fokus pada ayat yang digarisbawahi makna yang terkandung pada katanya digarisbawahi adalah setelah dicek ternyata potongan ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah apa yang Allah turunkan dari langit berupa air lalu dengan air dia hidupkan bumi sesudah mati dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan itulah makna potongan ayat yang digarisbawahi dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan nah makna yang terkandung pada kata yang digarisbawahi adalah berarti penyebaran hewan nah opsion mana yang cocok untuk membahas tentang penyebaran hewan adaptasi makhluk hidup itu salah tentang energi salah tentang zoogelografi berarti ini adalah membahas tentang geografi makhluk hidup berupa hewan berarti geografis hewan itu di muka bumi ini dimana saja berarti itu membahas tentang penyebaran hewan yang tepat jawabannya adalah baik kita bahas soal selanjutnya perhatikan gambar berikut ini di bawah ini merupakan gambar lalat hofer dan lebah madu yang mirip satu sama lain berdasarkan gambar tersebut pernyataan yang benar adalah oke ada istilahnya mimicry mimicry itu adalah kemampuan kemampuan kamuflase kamuflase hewan berarti kemampuan meniru apakah dia meniru suatu benda batang kayu atau meniru daun bentuk tanah warna tanah atau meniru spesies lain meniru organisme lain nah itu dia mimicry nah pernyataan yang benar terkait gambar yang di atas ini adalah kenapa bisa antara lalat dan lebah jadi mirip gambar di atas merupakan contoh batsian mimicry karena kedua hewan yang saling menyerupai tersebut dua-duanya tidak berbahaya oke kita bahaskan dulu adanya mimicry ada istilahnya bet betesian artinya meniru atau menyerupai hewan lain tetapi yang satu berbahaya yang satunya lagi tidak berbahaya tidak berbahaya kalau dia di atas saya tulis kalau mimicry mulerian dia juga meniru tetapi keduanya sama-sama hewan berbahaya nah mana nih yang tepat lalat hoover dia akan meniru lebah madu nah yang A gambar di atas merupakan contoh batsian mimicry karena kedua hewan yang saling menyerupai tersebut dua-duanya tidak berbahaya salah kalau batsian tapi saya bilang tadi satu berbahaya satunya lagi tidak berbahaya yang B gambar di atas merupakan contoh mulerian mimicry karena kedua hewan yang saling menyerupai tersebut kedua-duanya berbahaya kita lihat lalat hoover itu tidak berbahaya tapi lebah madu dia punya racun yang bisa membahayakan atau membuat alergi mangsanya atau membuat mangsanya menjadi apa mati akibat racun yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh si lebah berarti tidak cocok itu disebut dengan mimicry mulerian berarti ini juga salah yang C gambar di atas merupakan contoh betesian mimicry karena satu hewan berbahaya sementara hewan yang lain tidak berbahaya jadi dia lebih ke mimicry betesian jadi jawabannya C oke soal selanjutnya ini dalam bentuk soal berbahasa Inggris ada empat gambar penampang melintang batang yang diperhatikan yang A itu sepertinya adalah batang monokotil yang B itu adalah batang pinus yang C itu adalah sepertinya juga batang dikotil yang D juga batang dikotil nah pertanyaannya based on the picture above which of the following statement is true maksudnya adalah berdasarkan gambar di atas manakah statement yang benar di bawah ini kita lihat yang pertama the part shown as D in picture D has the function to distribute water and nutrients maksudnya adalah bagian yang ditunjukkan oleh nomor D yang ini ya pada gambar D yang ini itu memiliki fungsi untuk mendistribusikan atau mengangkut air dan nutrien kita lihat D ini adalah sea lamp kalau sea lamp itu fungsinya adalah mengangkut air dan garam-garam mineral atau nutrien dari akar menuju ke daun berarti yang nomor 1 ini jawabannya benar kita lihat yang kedua all organs in the above picture are from the cause maksudnya adalah semua organ penampang melintang batang di gambar atas itu semuanya adalah dikotil salah karena apa yang A itu sudah dijelaskan tadi adalah monokotil yang tiga picture B shows picture B shows that the plane is about the age of 6 years katanya gambar B itu menunjukkan lingkar tahun yang bisa kita lihat bahwa kita perkirakan umur tanaman ini adalah 6 tahun kalau kita bisa hitung kita hitung ya sepertinya itu lebih dari 6 tahun jadi ini salah yang nomor 4 the part I show as S yang ini yang S yang S ini yang S ini yang ditunjukkan ini is the resin canal atau saluran resin ingat yang B ini tadi kan penampang melintang batang pinus batang pinus itu menghasilkan resin namanya resin getah resin itu ya seperti resin itu nah bagian batangnya itu yang berupa saluran atau garis-garis melintang panjang itu adalah resin canal atau saluran resin jadi jawabannya adalah benar yang nomor 5 statement kelima the part shown as C in picture D berarti yang ditunjukkan adalah yang C di gambar D is the pit composed of parenkim cell artinya adalah dia disusun oleh sel-sel parenkim benar sel parenkim atau sel pengisi belgian cortex itu semua selnya itu adalah dari sel parenkim jadi ini benar jadi yang benar itu jawabannya adalah penyataan 1 4 dan 5 jadi jawabannya adalah C baik itu beberapa soal untuk part kedua untuk pembahasan soal KSM biologi MA untuk tahun 2022 itu soalnya soal-soal terupdate yang fresh dan banyak penjelasan-penjelasan ayat Al-Quran untuk video selanjutnya itu akan saya bahaskan di pertemuan selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan follow instagram saya Neni Damai dan silakan share, like, dan komen video ini terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati